Harga bawang merah di pasar Bauntung Tanjung merangkak naik, kenaikan harga bawang merah bahkan mencapai 75% dari harga normal. Jika biasanya harga bawang merah dieceran berkisar di antara Rp20.000 per kilo, saat ini bawang merah sudah mencapai Rp33.000 hingga Rp34.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan 9 Januari lalu, kenaikan harga bawang telah terjadi sejak 10 hari terakhir. Diakui para pedagang bawang merah bahwa saat ini pasokan bawang berkurang dari para distributor. Diakui para pedagang bawang merah yang dipasarkan di Tabalong, kebanyakan berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat, serta dari Surabaya Jawa Timur. Ia memperkirakan kurangnya pasokan bawang dari distributor dikarenakan beberapa faktor, seperti panen bawang yang tidak serentak oleh petani, serta terhambatnya kapal pengiriman akibat cuaca buruk di perairan. Diakui para pedagang bawang merah, biasanya sekitar Rp18.000-Rp20.000 lebih. Naik harganya sekitar Rp32.000 per kilo yang berkarung. Rp32.000 per kilo. Berapa ribu ini Pak naiknya? Sekitar Rp14.000. Rp40.000 naik pala? Rp40.000 naik pala. Kenaikannya ada panennya kurang. Kurang pala? Panen dari Bima, bawang dari Bima, atau dari Brebes, atau di Surabaya. Fitri Yadi menambahkan, kenaikan harga bawang merah kali ini terbilang masih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Yang mana pada tahun lalu kenaikan harga bawang akibat hal serupa mencapai Rp50.000 per kilo.